Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indah Tante. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Mimpi yang terlupakan Ayat Tawalan Daniel Pasal 2 Ayat 23 Ya Allah, Engkau mengharuniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Pekabaran pelajaran ini Aku melayani Allah saat aku menolong orang lain dalam kebutuhan mereka. Pernahkah engkau terbangun di waktu pagi dan memperoleh suatu mimpi tetapi engkau lupa mimpi itu? Atau engkau tidak melupakannya karena hal itu kelihatannya lucu? Raja Nebuchadnezzar mendapatkan suatu mimpi tetapi dia tidak mengingatnya. Kejadiannya seperti ini. Allah memberkati Daniel dan teman-temannya. Dia memberikan kepada mereka kebijaksanaan untuk mengerti perkara-perkara yang sukar. Raja sendiri sudah menguji mereka setelah tiga tahun mengikuti pendidikan. Raja sangat senang. Didapati mereka sepuluh kali lebih pintar dalam segala hal daripada semua orang bijaksana yang terdapat dalam kerajaannya. Raja Nebuchadnezzar dan penduduk Babel adalah penyembah berhala. Mereka membuat patung dari kayu dan batu. Dan mereka percaya bahwa setiap mimpi yang mereka dapatkan adalah berasal dari ilah mereka. Para petenung menghadap kepadanya. Raja berkata, Aku mendapat suatu mimpi yang penting tadi malam. Beritahukanlah kepadaku mimpi itu dan artinya. Tetapi mereka menjawab Raja dengan berkata, Tetapi kami tidak mengetahui apa mimpi Raja. Beritahukanlah kiranya kepada hamba-hambamu ini mimpi Tuhanku. Kemudian barulah kami akan memberitahukan arti mimpi Tuhanku. Kalau tidak, bagaimana kami dapat memberitahukan artinya? Nebuchadnezzar menjadi marah lalu berkata, Jika kamu benar-benar adalah orang-orang paling bijaksana di Babel, Kamu harus mengetahui apa mimpiku itu. Dua kali orang-orang bijaksana itu memohon agar Raja memberitahukan mimpinya. Tetapi Raja sudah lupa mimpinya. Raja menjadi semakin marah dan memerintahkan agar semua orang-orang bijaksana yang terdapat di kerajaan Babel supaya dibunuh. Daniel dan teman-temannya tidak berada di antara orang-orang bijaksana yang dipanggil menghadap Raja. Tetapi mereka juga terancam akan dibunuh. Ketika mendengar hal itu, Daniel berkata kepada Ariok, seorang kapten pengawal Raja. Daniel bertanya kepadanya untuk menyatakan kesalahan mereka. Daniel pergi menghadap Raja untuk memohon diberikan waktu untuk mengetahui mimpi itu beserta artinya. Sepanjang malam, Daniel dan teman-temannya berdoa dengan sumbuh kepada Tuhan. Ketika mereka sedang berdoa, Daniel mendapat suatu penglihatan. Allah menunjukkan kepada Daniel mimpi yang lupa itu dan memberitahukan artinya. Pada pagi harinya, Daniel bergegas pergi ke istana Raja Nebuchadnezzar. Dia memberitahukan kepada Raja semua yang telah dilihatnya dalam penglihatan itu. Sebuah patung yang sangat besar. Kepalanya terbuat dari emas tua. Dada dan lengannya dari perak. Perutnya dari tembaka. Kakinya dari besi. Dan jari-jari kakinya terbuat dari campuran besi dan tanah liat. Sebuah batu jatuh dari langit menimpa jari-jari kaki patung itu dan patung itu pun hancur. Kemudian, Daniel menyatakan arti mimpi itu kepada Raja Nebuchadnezzar. Mimpi Raja itu menyangkut masa depan. Raja Nebuchadnezzar adalah Raja yang kuat. Tetapi, suatu saat nanti kerajaannya akan jatuh. Raja dari kerajaan lain akan menggantikannya. Kemudian, kerajaan yang lain lagi akan mengambil alih. Tiap-tiap kerajaan yang datang berikutnya menjadi semakin lemah. Akhirnya, Allah akan mendirikan kerajaannya. Satu kerajaan yang kekal untuk selamanya. Tidak ada ilah dari antara orang-orang bijaksana penyembah berhala itu yang dapat memberitahukan kepada Raja mimpi yang lupa itu. Hanya Allah dan ia yang dapat melakukannya. Allahmu adalah Allah di atas segala Allah. Kata Nebuchadnezzar kepada Daniel. Akhirnya, Raja mengangkat Daniel sebagai penguasa di seluruh Babil. Dan melalui kedudukan ini, Daniel dapat menolong orang lain untuk mengenal Allah yang di surga. Dari semua orang bijaksana di Babil, hanya Daniel dan teman-temannya yang bertanya kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Allah mendengar doa mereka. Dan dia memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang ingin mereka ketahui. Allah juga ingin mendengar engkau jika engkau membutuhkan jawaban dari semua pertanyaan yang sulit. Dia senantiasa bersedia menolongmu. Daniel adalah seorang nabi. Seorang nabi adalah juru bicara Allah kepada manusia untuk memberitahukan masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya. Terima kasih telah menonton!